Intro Dalam rangka kegiatan Prioritas Riset Nasional Rami tahun 2020-2024, kunjungan lapangan dan diskusi proses budidaya dan produksi tanaman rami yang berlangsung di Dusun Gandok, Kecamatan Kali Kajar pada Rabu 26 Agustus pagi tadi. Dihadiri Badan Pengkajian Penerapan Teknologi, Balai Besar PULP dan Kertas, Pusat Penelitian Lipi dan Perwakilan Balitas Malang, acara dimulai pukul 9 pagi hingga pukul 1 siang. Sebagai Pusat Sentra Rami Wonosobo, Ahmad Wibowo selaku pemilik Cevera Bersa dengan diadakannya kunjungan lapangan ini dapat menyamakan visi-misi mengenai rami dari hulu hingga ke hilir. Hari ini kita akan menyamakan visi-misi tentang proses rami dari hulu sampai hilirnya sama kunjungan lapangan, jadi melihat proses itu secara langsung. Karena kebanyakan beliau-beliau ini mempelajari rami dari literasi, tapi literatur, maka hari ini menyaksikan langsung urutan prosesnya secara real di lapangan. Ahmad Wibowo berharap dengan berdirinya Sentra Rami yang didirikan sejak 21 tahun lalu, Rami Indonesia dapat menyuplai perusahaan di bidang tekstil maupun home decor. Rami adalah, kita punya tag name, Rami adalah Ramad Allah milik Indonesia. Kami berharap dari rami ini, yang Indonesia saat ini sudah impor bahan baku kapas itu sampai 700 ribu ton per tahun, itu bisa nanti, harapannya Rami ini bisa sedikit menyuplai teman-teman yang membutuhkan bahan baku kapas gitu ya. Tapi kita bantu dari Rami. Harapannya Rami ini akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Dari home decor sendiri, Rami ini cukup banyak menyerap tenaga kerja, sehingga bisa memberdayakan masyarakat secara luas, khususnya di Wonosobo dan pada umumnya nanti bisa dicontoh di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia.